Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita baru saja menyelesaikan pekerjaan perakitan genset pesanan salah satu customer kita untuk keperluan dan yang seperti biasa ya ini kita akan merilis untuk unit gensetnya genset ini menggunakan mesin musubishi dengan kapasitas 120 PS jadi kita koneksiin mesin ini dengan dinamo kapasitas 40 AVA untuk mobiliternya kita akan lihat dia sedikit atau lebih mengenal nih bagian bagiannya supaya nanti lebih mudah nih untuk pembelinya dalam melakukan perawatan nah disini ini simple ya kita bikinnya karena open jadi nanti ada panel yang terpisah ya dari panel ini maksudnya ini kan disini ada panel tracker ya disini gak ada indikatornya seperti high-speed, volumeter dan tegangan jadi nanti kita bikin terpisah panel ya jadi gak nempel disini karena kita bikinnya nanti nempel di dinding ya atau terpisah dari mesin ini ya terus untuk bagian yang ada disini yaitu disini ada tracker nih tadi tracker MCB kita tanem atau kita pasangkan di deket dinamonya ini seperti ini kita bikinin ini custom rumah-rumahnya dengan menggunakan bahan plug ya kemudian di bagian sini ini udah kelihatan ya ini stop engine stop engine yaitu untuk mematikan mesinnya menghidupkan atau mematikan mesin ini stop engine yaitu disini ini spare part ini kita pakai yang banyak di pasaran ya banyak dijual jadi gampang nih nanti kalau semua ada kerusakan ini sambungan dinamonya kita menggunakan besi coran ya besi cor atau cetakan ya jadi lebih rapi nih lebih presisi ya ini mesinnya menggunakan tipe mesin 4D32 120 PS dan ini mesinnya Mitsubishi familiar jadi banyak sekali nih untuk kompon ini sendiri seperti filter solarnya ini filter oli nya ini banyak dijumpai di pasaran ya untuk bagian-bagian yang lain ini mungkin bisa di resort ya diatur kipas jadi rencananya mau kita kirim hari ini ya hari apa sekarang di Rabu ya hari Kamis hari Kamis waduh jangan lupa hari Kamis tanggal 25 Mei ini rencana kita mau kirim kita ini sudah kita paper ya habis kita mandiin nih ini bagian sendiri ini bisa dilihat kita tersangkan rumah filternya seperti ini ya ini simple ya gak perlu banyak tambahan selang ke belakang atau banyak konstruksi untuk tambahannya ini tinggal kita taruh terus kita ponci ya disini ini ada ada pengonsinya ini ada pengaitnya atau untuk mengonsi ini supaya gak kerak ya disini ada filter solar ini selangnya kita bikin warna transparan seperti biasa ya jadi lebih mudah untuk mengecek kondisi solar ketika masuk angin ini untuk sambungan radiatornya kita menggunakan kuncian seperti ini supaya lebih kuat ketika ada tekanan seperti ini bisa kita lihat ya teman teman konstruksinya ini 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 kita bikin sesimple mungkin supaya lebih mudah untuk penanganannya atau lebih mudah perawatannya pengoperasiannya ini seperti itu teman teman oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih